Intro Halo teman teman selamat datang kembali di channel angbat yang kosong satu Dan apa kabar kalian semuanya Saya harap kalian sehat sehat selalu ya Jangan ada yang sakit apalagi ada yang memeninggal gitu Nah di video kali ini aku akan membahas santai mengenai masalah akun seperti ini ya teman teman Masalah akun class of clans yang hilang Dan kalian tidak merasa pernah mengaitkan akun kalian dengan supercell ID Tetapi disitu kalian disuruh login menggunakan supercell ID gitu loh cuy ya Nah bagaimana solusinya agar tidak terjadi seperti itu Makanya kamu simak video ini baik-baik Dan tolong jangan di skip sedetik pun ya Jangan di skip-skipin teman teman disini saya gak bakalan promosi sama sekali Saya disini bakalan ngasih tutorial step by step supaya kalian lebih jelas gitu loh cuy ya Please jangan di skip Oke teman teman jadi masalahnya seperti ini ya Ketika kamu login dengan akun yang kamu gunakan sebelumnya Yaitu kalian tidak pernah merasa mengaitkan akun kamu dengan akun supercell ID Ya mungkin saja hal ini terjadi karena kalian tuh udah pernah berhenti main class of clans gitu loh cuy ya Dan ketika kamu udah tertarik lagi dengan class of clans dan kamu mencoba untuk login kembali dengan akun kamu Maka muncul seperti ini cuy Chief biasa dengan balai kota level 12 setelah ditemukan misalnya 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 balai kota level berapapun kamu Nah masuk dengan supercell Muatlah dengan masuk menggunakan supercell ID milikmu Oke sedangkan kamu disini tidak pernah Perasa mengaitkan akun ini dengan supercell ID Apalagi Supercell ID gitu loh gak pernah Mengaitkan apapun gitu loh Jadi disini kamu tidak Semuanya mengaitkannya dengan akun google kamu Nah caranya gimana Jadi ini dari supercell atau dari class of clans yang itu diwajibkan bagi kalian semuanya itu sangat dianjurkan sekali untuk dikaitkan dengan supercell ID ya Apalagi balai kota yang diatas TH9 itu pastinya udah terkait supercell ID secara otomatis teman teman Kalau desanya sudah off selama lebih dari 6 bulan gitu ya Tapi kalau desanya masih off masih sekitar 2-3 bulan Dan itu masih belum dikaitkan secara otomatis oleh pihak supercell nya gitu loh cuy Dan kaitkannya gimana bang Jadi dikaitkan dengan akun yang ada di handphone kamu Dengan akun utama kamu gitu ya Yang sering kamu pakai dengan akun Gmail Yang pokoknya yang bisa digunakan daily driver setiap hari Daily driver Pengguna setiap hari kamu menggunakan akun tersebut gitu loh cuy ya Nah disini pasalnya seperti ini kan Ketika kita menggunakan akun yang sama dengan akun yang sudah kita login dengan ini Maka muncul seperti ini dan kita coba untuk masukkan supercell ID dengan Gmail yang sama Tapi hasilnya seperti ini Ops akun game tidak ditemukan silahkan masuk dengan supercell ID lain Nah kita makin bingung dong Ini kok gimana sih Saya gak pernah mengaitkan dengan akun manapun Tapi ini supercell ID ya Kok gak bisa masuk gitu Padahal kodenya masuk gitu loh cuy Jadi permasalahannya ada disini Pertama kali kamu masuk ke Gmail Akun Gmail Kamu perhatikan disitu akun mana yang paling kamu sering gunakan gitu cuy Dan disini karena saya Saya ingin menggunakan akun ini Maka saya cari akun ini ya Nah setelah itu kita ketik di atas ini Supercell Oke supercell ID Nah ini kan gak ada tuh Akun utama kita gak ada Atau kalian mau bisa pindah ke akun yang Tadi kamu login dengan coce nya gitu cuy Kita pindah dulu akunnya Oke jadi kita sudah pindah akunnya Dan kita coba lagi cari disini supercell ya Nah ini temukan teman-teman Oke sudah ditemukan supercell ID Selamat datang kembali Nah ya kan ada kodenya ya kan Atau bisa juga disini pemulihan selesai Biasanya sih gak ada gitu cuy Cuma ada seperti ini aja nih Supercell ID dan kodenya seperti ini Kalau akun kamu yang gitu ya Yang tadi kamu login dengan Google kamu gitu loh cuy Pas dimasukkan kode ini ke coce nya gak bisa gitu kok Kenapa Ternyata rasanya ada disini teman-teman Kamu cek lagi di akun kamu Yang aduh aduh mau jatuh lagi Yang tadi kamu gunakan gitu cuy Yang tadi kamu gunakan masuk ke supercell ID Kamu klik lagi disini Terus kamu klik kelola akun ya Kamu coba kelola akun Oke Nah disini Kita bisa tahu Akun ini terhubung ke kelas offline Atau tidaknya dari sini nih teman-teman Info pribadi Oke jangan info pribadi dong Data dan privasi coba ya Ke bawah Nah ini Aplikasi pihak ketiga Dengan akses akun Disini ya Ke akun Akun google Terus data dan privasi Disini ada aplikasi pihak ketiga Dengan akses Lain seperti ini cuy Nah disini ada Class offline Berarti ini akun ini Sudah terhubung ke Class offline kamu gitu cuy Berarti ini akun sudah ada Supercell ID nya ya teman-teman Oke ini berarti akun sudah benar Ya sudah benar teman-teman Tapi banyak juga Yang masih salah gitu loh Atau Tidak ada sama sekali disini Tidak terhubung ke akun Class offline nya Itu tandanya Akun kamu sudah di hack Ya teman-teman Tolong Jadi tutorial Hanya buat akun-akun Yang belum di hack gitu ya Jadi Akun yang desanya Benar benar sudah Ditinggalkan lama Dan disitu Tidak ada pembaruan sama sekali gitu loh Masih ada mayat-mayatnya Dan lain sebagainya Jadi Itu benar-benar akun yang Asih belum pernah di hack Sama orang lain Dan belum Pernah login di hp malapun Coy ya Pastikan akun kamu sudah seperti itu Atau desa COC kamu sudah seperti itu Maka cara ini akan berhasil Teman-teman Oke Semoga cara ini Membantu kalian semuanya Dan Mohon maaf Jika saya selalu Salah-salah ngomong disini Dan mohon maaf juga Kalau Kurang jelas videonya Atau Saya ngomongnya Terlalu belipot-belipotan Terima kasih buat kamu Yang sudah menonton video ini Selesai Semoga tutorial ini Membantu Sampai jumpa di next video